Pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampaknya sudah mempersiapkan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar untuk meneruskan kerajaan bisnis mereka. Terbukti kala melaksanakan meeting untuk salah satu cabang bisnis mereka bersama pengusaha Rudi Salim, baby liter turut diboyong oleh kedua orang buahnya itu. Sejak mulai jarang tampil di televisi buntut dugaan kasus KDRT yang menyeret keduanya, beberapa bulan belakangan Lesti dan Bilar lebih sering terlihat sibuk menata kembali bisnis mereka. Jika dulu Bilar dan Lesti sempat membubarkan Leslar Entertainment yang tak berjalan sesuai harapan, kini keduanya tampak kembali membangkitkan bisnis tersebut. Tak tanggung-tanggung Bilar dan Lesti langsung menggandeng sederet pebisnis ternama salah satunya adalah Rudi Salim yang dikenal sebagai penjual mobil-mobil mewah dengan harga fantastis. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram Rizky Lahr, Rabu 26 April 2023. Baru-baru ini keduanya mengadakan meeting bersama Rudi dan beberapa kerabat lainnya. Menariknya dalam pertemuan tersebut, Bilar dan Lesti terlihat membawa Baby Litter yang begitu aktif mengikuti jalannya meeting. Sambil dipangku oleh Lesti, Baby Litter tampak antusias mendengarkan pembicaraan kedua orang tuanya bersama para rekan bisnis. Abang Litter pimpin meeting, timpal akun Leslar Entertainment. Di boycott tampil di layar kaca televisi, Rizky Bilar kini tak segan pamerkan sederet pabrik uang miliknya. Sumber penghasilan Rizky Bilar itu tak lain untuk menghidupi Lesti Kejora dan putra mereka Muhammad Leslar Al-Fatih. Bahkan salah satu bisnis milik Rizky Bilar tersebut bergelut di bidang emas atau logam bolia. Sikap Bilar ini seolah menepis tudingan miring netizen yang kerap menuduhnya numpang hidup pada Lesti Kejora. Ia buntut kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora hingga kini memang terus berlanjut. Karir Bilar di dunia entertainment seketika harus terhenti lantaran namanya sudah diboycott oleh Komisi Penyiaran Indonesia, KPI. Meski tak lagi tampil di layar kaca seperti sedia kalah, Rizky Bilar buktikan kesanggupannya menafkahi Lesti Kejora dan Babylitter terbukti belakangan Bilar dengan gencarnya memamerkan deretan bisnis mulai dari kuliner, hiburan, hingga properti. Deretan pabrik uangnya itu bahkan dipamerkan Rizky Bilar melalui bio akun Instagram miliknya. Setidaknya Bilar dan Lesti memiliki lima macam bisnis. Adapun pabrik uang milik Bilar dan Lesti itu adalah Leslar Entertainment, Leslar Metaverse, Rajasee, Leslar Series Mini Gold, dan MRB Glothing Line. Tak heran meski sumber penghasilan utamanya telah hangus, Rizky Bilar dan Lesti masih menjalani gaya hidup mewah. Sebelumnya orang tua Muhammad Leslar Al-Fatih tersebut sukses menduduki trending pertama Youtube Usai Vakum selama kurang lebih lima bulan. Terbukti Usai Vakum selama kurang lebih lima bulan, Kanal Youtube Leslar Entertainment langsung diserbu para netizen setelah Bilar dan Lesti kembali mengunggah video berisi kebersamaan keluarga mereka.